Intro Saudara sejumlah masyarakat mengeluhkan sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO di kota Pekan Baru yang rusak dan membahayakan para pengguna. Masyarakat berharap JPO tersebut segera diperbaiki agar bisa kembali digunakan. Meski terlihat keropos dan berlubang-lubang, sejumlah JPO di kota Pekan Baru masih digunakan pejalan kaki untuk menyeberang walaupun membahayakan bagi para pengguna JPO dan juga pengendara yang melintas. Salah seorang pengguna JPO, Retno mengakui, JPO tersebut sangat berbahaya untuk dilalui karena keropos dan berlubang. Namun ia terpaksa untuk melintas menggunakan JPO tersebut karena lalu lintas di jalan HR Subrantas yang cukup padat dan para pengendara berkecepatan tinggi sehingga menyulitkannya untuk menyeberang. Nah kan jalannya udah kayak gini nih, kita terus terang menyeberang jadi taksikan, kalau bisa kan ada perbaikan secepat mungkin. Terus juga, ya gimana ya mas namanya juga kan pengguna jalan ini dibutuhkan ya, dan gak mungkin juga kita masih menyeberang ke playoffer yang lain juga kan. Ya kalau bisa ini diperbaiki ya diperbaikin dulu, minta tolong saksikan dengan playoffer pas. Nah terus juga ya dibikin lah biar bisa gimana kenyamanan buat masyarakat lah. Ia berharap JPO tersebut segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna dan memudahkan masyarakat untuk menyeberang. Nurkomala Andika dan Sugiyarto melaporkan.